selamat datang kembali di dapur asmi kali ini saya akan membuat kue kelembin kue jadul yang rasanya masih sangat enak caranya sangat mudah, bahan-bahannya simple penasaran bagaimana cara aku buatnya dan bahan-bahannya apa saja yuk tonton videonya sampai akhir masukkan 250 gram gula pasir 6 butir telur setengah sendok makan SP tambahkan vanila susu pewarna makanan kuning telur sedikit saja lalu ini di mixer dimulai dengan kecepatan rendah terlebih dahulu kemudian masukkan margarin yang sudah dicairkan tadi untuk bagian pinggirnya saya akan rapikan terlebih dahulu lalu ini diaduk sampai margarinnya menyatu dengan adonan pastikan tidak ada margarin yang mengendap di bawah karena akan dikhawatirkan bolunya bakalan bantat ya aduk menggunakan teknik balik satu arah seperti ini agar kuenya bisa mengembang dengan sempurna nah ini sudah tercampur rata untuk konsistensi adonannya seperti ini ya kemudian ini bisa disisihkan sebentar disini saya sudah siapkan cetakan kecil berbentuk oval seperti ini dan sebelumnya sudah saya olesi dengan margarin dan ditaburi dengan tepung dan tuang adonan pada loyangnya pada cetakannya seperti ini tuang adonan sampai 3 perempatnya saja tidak perlu terlalu penuh karena ini nanti akan mengembang nah seperti ini ya nah ini dia setelah diisi semua cetakannya untuk bagian atasnya tambahkan topping menggunakan wijen seperti ini ya mohon maaf tadi tidak ke foto untuk wijennya dan taburi bagian atasnya dengan wijen lakukan semuanya sampai selesai ini sudah selesai semua ditambahkan dengan topping wijen dan ini siap untuk di oven dan sekarang kuenya siap untuk di oven ini ovennya sudah saya panaskan ya sebelumnya 10 menit sebelumnya saya sudah hidupkan oven ini sudah panas ovennya saya menggunakan oven tangkering dan panggang selama 35 sampai 40 menit disesuaikan dengan oven masing-masing ya untuk waktu memanggangnya setelah 40 menit buka ovennya kita lihat kuenya bagaimana dan ini kuenya sudah matang ya warnanya sudah kecoklatan semuanya dan ini dia kuenya setelah dikeluarkan dari oven ini masih panas ya diamkan sampai hangat terlebih dahulu ini sudah hangat kuenya lalu keluarkan dari loyangnya nah seperti ini hasilnya untuk bolu kelembinnya dan ini dia setelah dikeluarkan dari loyangnya bolu kelembinnya sudah jadi bagaimana caranya sangat mudah untuk kuenya sendiri bagian luarnya ini kering ya tapi untuk bagian dalamnya ini lembur sekali mohon maaf saya tidak bisa coba karena ini orderan orang untuk satu resepnya ini mendapatkan 22 biji ya untuk ukuran seperti ini terima kasih sudah menonton semoga bermanfaat teman-teman wajib di cook resep ini ya terima kasih sampai jumpa jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe bye